Pemirsa 23 Armada Bus Transjakarta sudah mulai berdatangan dan siap beroperasi awal 2013. Armada baru ini diklaim lebih canggih dan aman dibanding bus-bus sebelumnya. Berbicara soal Bus Transjakarta, Anda tentunya masih ingat dengan beragam persoalannya. Seperti kasus tabrakan dengan warga, kebakaran mesin, dan berbagai kasus kriminal terhadap para penumpang di dalam bus. Mulai Januari 2013, Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, berjanji menambah sedikitnya 600 unit armada bus Transjakarta. 23 unit bus diantaranya sudah tiba di pangkalan Transjakarta di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat pada bulan Desember ini. Bus ini diklaim lebih canggih dan aman bagi para penumpang. Untuk sistem keselamatan, kita sudah dilengkapi dengan automatic fire extinguisher atau pemadam api otomatis. Yang berada di ruangan kamar mesin. Kemudian untuk yang manual, kita juga tempatkan beberapa tabung pemadam yang seperti biasa. Kemudian akses pintu pada saat terjadi kejadian yang luar biasa, kita juga buka seluas mungkin. Sehingga pintu bisa dibuka secara bersamaan pada saat yang dibutuhkan atau emergensi. Sebagai antisipasi kriminalitas, di dalam bus sudah terpasang lima kamera CCTV yang langsung dipantau dari ruang kemudi. Di antara ruang pengemudi dan ruang penumpang, ada sekat pembatas agar pengemudi tidak terganggu oleh aktivitas penumpang saat menyetir bus. Armada bus baru ini siap beroperasi melayani koridor 1 dan 8 pada awal 2013. Keberadaan armada baru bus Transjakarta diharapkan menjadi awal bagi terciptanya infrastruktur transportasi yang nyaman dan aman bagi warga Jakarta. Dari Jakarta, Zaki Haikal, Ari Nugroho, Metro TV